Pemerintah Kabupaten Tabalong sepakat untuk meniadakan Pasar Ramadhan selama pandemi COVID-19. Pasar Ramadhan ditiadakan di pusat ibu kota kabupaten maupun di wilayah kecamatan. Hal ini disampaikan Bupati Tabalong Anang Syafiani usai melakukan rapat bersama camat pada 21 April 2020. Peniadaan Pasar Ramadhan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Pasalnya Pasar Ramadhan identik sebagai tempat berkumpulnya orang banyak dalam satu tempat. Bupati Anang menjelaskan pedagang yang biasa berjualan saat Ramadhan dipersilahkan tetap berjualan di depan rumah masing-masing. Pasalnya peniadaan Pasar Ramadhan akan diterapkan hingga ke tingkat desa. Yang di ibu kota ya pada musim pada saat bulan Ramadhan itu kami persilahkan untuk berjualan seperti biasa tempatnya di muka rumah masing-masing. Atau di tempat lain prinsipnya tempat dia berjualan itu tidak memungkinkan terjadinya kerumunan. Nah tetapi kami tetap berpikir ya tentang kerumunan ini. Nah oleh sebab itu mereka ini akan didukung oleh jasa kurir. Untuk memastikan aktivitas ekonomi pedagang kecil tetap berjalan, khususnya bagi para pedagang yang menyediakan menu berbuka, pemerintah Kabupaten Tabalong menyediakan jasa kurir melalui para tukang ojek. Para kurir nantinya akan mengantarkan pesanan masyarakat yang ingin membeli kebutuhan untuk berbuka. Masyarakat dan para pedagang pun diminta untuk memanfaatkan jasa para kurir. Kurir akan mendapatkan bantuan dari Pemkap antara Rp400.000 hingga Rp600.000 per bulan. Meski demikian, masyarakat yang memanfaatkan jasa kurir ini diimbau untuk memberikan bayaran di luar jasa layanan yang telah ditetapkan penyedia jasa. Selain itu mereka juga akan mendapatkan bantuan sembako dari pemerintah daerah. Almunawarah, Tivita Balong melaporkan.